Memblokin situs-situs dewasa Sebelum diblokin Bapak tonton dulu kagak itu Kiki punya juga pesan dan kesannya Terhadap para menteri Kiki Semalam saya nonton FTV Assalamualaikum dong Kompas TV Saya senang banget bisa hadir disini Bertemu dengan orang-orang hebat Bu Rosi, saya ngefans banget sama Bu Rosi Dari kecil saya nonton Bu Rosi mulu di TV Waktu balapan motor Bener bukan sih Iya kan? Valentino Rosi Silalahi Aduh menurut saya deg-degan banget ini Karena bisa langsung bertatap muka dengan menteri-menteri kebanggaan Indonesia Teman-teman Ada Ibu Susi Pujastuti Menteri Kelautan dan Perikanan Ada Bapak Rudi Antara Menteri Komunikasi dan Informatika Ibu Retno Kembaran saya Menteri Luar Negeri dan Bapak Maaf disini Bapak ada menerima siapa ya Bapak Gak Pak, bercanda Pak komedi Kalau gak lucu gak dibiar berosi Bapak Saya tahu betul Bapak Hanif Dakhiri ya kan Saudaranya udah kanan Bapak Hanif Dakhiri ini keren banget Karena beliau adalah Menteri Ketenaga Kerjaan Dan juga sekarang Merangkap sebagai Menteri Sementara Pemuda dan Olahraga Bapak Gak mau nambah satu lagi Pak Biar jabatannya hat-trick gitu Habis itu selebrasi dah Handphone siapa tadi itu Mungkin teman-teman tahu gitu Bapak Hanif Dakhiri ini Sebagai Menteri Pemuda Olahraga Sementara itu Menggantikan Bapak Imam Nahrowi yang tersandung kasus korupsi Ternyata benar kata pepatah Kadang kebahagiaan kita tercipta Karena adanya penderitaan orang lain Tapi tadi teman-teman lihat ya Pak Hanif ini Sobat Ambiar di kempot Oke Nah gimana Pak? Cendol dawat seger cendol 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 Tengtang tingtang Oke guys next ke Bapak Rudiantara Seorang Menteri Komunikasi dan juga Informatika Yang mungkin Salah satu tugas kecilnya adalah Mengatur tentang sinyal Provider dan juga data internet Jadi kalau kalian selama ini merasa Kuota internet kalian cepat habis Internet kalian lemot Salahkan aja Bapak ini Ya kan? Enak banget jadi Bapak Rudi mah enak gitu Bisa ngatur data internet Makanya saya rasa Bapak Rudi lah satu-satunya orang Indonesia Yang kuotanya gak habis-habis Saya mah yakin Pak Rudi tuh gak pernah ngerasain lagi Whatsapp gebetan Tentang checklist satu Gak pernah Pak Rudi mah Gak pernah ngerasain Buat Pak Rudi itu lagi nonton Youtube Gak pernah lemot gitu Apa itu buffering? Orang beliau yang punya Tapi ada satu juga tugas Dari seorang Menkom Info Yaitu adalah Memblokir Status Memblokir situs-situs dewasa Tau ya Ada yang pake VPN disini Tugas Bapak Rudi adalah Memblokir situs-situs dewasa Agar tidak bisa ditonton oleh kita semua Tapi Bapak mohon maaf Sebelum di blokir Bapak tonton dulu kagak itu? Saya pun jawaban Kalau gak ditonton Dimana tau harus di blokir Iya Makanya saya tuh mohon anda begitu Pak Rudi Sebulan ini udah ada Berapa video yang Bapak tonton? Eh Bapak blokir 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 Ini apa ya? Pembunuhan karakter Tapi Tapi beliau ini adalah Salah satu menteri yang sangat milenial Karena hobi beliau adalah Main Mobile Legends Serius Ya kan pak ya? Makanya kalau setiap pagi mau ke kantor tuh Pak Rudi semangat banget Karena sampai kantor dia mabar Apa stafnya? Bukannya kerja Malah mabar 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 Perempuan pertama yang berhasil menduki jabatan sebagai menteri luar negeri Indonesia Dan saya akan jadi yang kedua Kalau ada orang dalem Guys Tapi kalian tau gak sih Saya pernah baca artikel Yang mencengangkan buat saya Nomor tiga bikin geleng-geleng Bahwa Ibu Retno maksudnya punya hobi Yaitu mengoleksi bandana Ya oleh imut banget kayak anak TK Iya bu Di artikel itu ada bener Jadi katanya ibu Retno Suka mengoleksi bandana Karena rambutnya gampang berantakan Mohon ma bu itu rambut apa rumah tangga artis? Gampang berantakan Tapi Tapi ngomongin soal rumah tangga Saya tuh paling Apa ya Menolak dani rumah tangganya ibu Retno Karena beliau dengan suami itu sama-sama pejabat Tapi rumah tangga itu harmonis aja gitu Karena ibu Retno menjabat sebagai menteri luar negeri Dan suaminya menjabat sebagai ketua RW Betul gak bu ya? Betul gak bu? Luar biasa ya bang Seimbang sekali Oke guys kita keraja terakhir Ibu Susi Puji Astuti Awas, siati Siati Luar biasa Menteri yang gaul, nyentrik, tidak kaku Tepuk tangan lu buat beliau Fakta pertama Ibu Susi Dipilih oleh Pak Jokowi sebagai menteri Dengan alasan yang sangat out of the box Incredible Biar keren aja kita depan ibu Susi Emang ibu Susi doang bisa ngomong bahasa Inggris Jadi saya Saya baca artikel gitu Pak Jokowi mengatakan bahwa Beliau memilih ibu Susi sebagai Seorang menteri Karena Pak Jokowi butuh orang gila untuk melakukan terobosan Sumpah Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa Di negeri ini Banyak orang waras yang ga bisa kerja Ayo jadi orang gila Dan yang keren dari ibu Susi adalah Beliau ini mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun Untuk memajukan komoditas hasil laut Terutama dari daerah kelahiran di di Pangandaran Dan seluruh nilai di Pangandaran Itu menyebut bu Susi sebagai Putri Laut Oke Putri Laut Dari Pangandaran Pantai Selatan Jawa Barat Mohon maaf ibu Apakah ibu titisan nyirorokidul Pantasan aja Berani nengelemin kapal ya kan Di bawah dia punya istana Terima kasih saya Kiki Sabuti Kiki Sabuti